Intro Hai, balik lagi ke channel Sharing Yol Pada kali ini Sharing Yol mau membahas suara buku Dan pada suara buku ini kita mau melanjutkan audiobook sebelumnya Yang berjudul, Jika Sungguh-sungguh, Pasti Berhasil Kunci Meraih Sukses Dengan Spirit Manjada Wajada Ingin tahu cerita lebih lanjutnya? So, let's go check it out! Selamat menikmati! Subab F Bagaimana cara kita meraih sukses? Dalam satu kesempatan, saya mengikuti lomba menulis tingkat kota atau kabupaten Dalam aturan lomba itu, kami dilarang menggunakan laptop atau komputer Dan hanya diperkenankan menggunakan mesin ketik Yang membuat saya takjub adalah ketika saya menemukan salah satu peserta Yang maaf, cacat karena tidak memiliki tangan kanan Akan tetapi, ia siap mengikuti kompetisi dan terlihat sangat mahir menggunakan mesin ketik Dan yang lebih hebatnya lagi, kemampuannya dalam mengetik melebihi kemampuan peserta yang lain Yang memiliki anggota tubuh lengkap Ia mampu menyelesaikan tulisannya sebelum waktunya habis Sedangkan ada beberapa orang yang memiliki tangan lengkap Tetapi, ia tidak mampu menyelesaikannya Meskipun ia tidak menjadi juara Tetapi, ia telah memberikan inspirasi kepada kita bahwa Kesuksesan adalah hak dan kewajiban semua orang Tanpa terkecuali Kita semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama Untuk menggapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat Termasuk Anda Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan dan menikmati kesuksesan di dunia dan di akhirat Karena kesuksesan tidak pernah berpihak kepada manusia biasa Ia hanya berpihak kepada manusia-manusia yang luar biasa Bagian kombinasi nilai, sikap, dan tujuan hidup Diceritakan ada seorang penjual roti di Mesir Yang sedang melayani pembeli seorang ibu-ibu Kemudian, si ibu memilih roti yang ia sukai Kemudian, ia ingin membayarnya Akan tetapi, si tukang roti tersebut mencegah dan mengatakan Ambil saja, bu Tidak perlu bayar Anggap saja ini hadiah dari saya Si ibu pun merasa senang Dan keesokan harinya, ia membawakan bunga untuk si penjual roti sebagai ucapan terima kasih Kemudian, si penjual roti itu pun didatangi oleh seorang bapak-bapak Seperti biasa, setelah memilih roti yang disukai Pembeli itu pun langsung membayarnya Akan tetapi, si penjual roti kembali menolak dan mengatakan Ambil saja, tidak perlu bayar Anggap saja itu hadiah dari saya Tentu saja, si bapak itu merasa senang Keesokan harinya, ia pun datang lagi dan menghadiahkan gantungan kunci sebagai tanda terima kasih Hari berikutnya, si penjual roti itu kedatangan seorang pemuda Yang kebetulan mahasiswa asal Indonesia Setelah membeli roti, si mahasiswa itu pun ingin membayar Akan tetapi, sang penjual roti itu menolak seperti biasa Ia dengan mengatakan Ambil saja, anggaplah itu hadiah dari saya Tentu saja, si mahasiswa itu merasa senang Dan keesokan harinya, ia datang dengan kawan-kawannya Tidak seperti dua orang sebelumnya yang kembali untuk memberikan hadiah Sebagai tanda terima kasih Ia justru datang untuk mengharapkan roti gratisan Kisah di atas menggambarkan tentang sikap mental atau nilai yang dianut oleh seseorang Misalnya, ada orang miskin yang selalu ingin bersedekah ketika mendapatkan rezeki Maka orang tersebut dapat dikatakan mempunyai mental kaya Sebaliknya, ada juga orang kaya yang mempunyai mental miskin Meskipun harta kekayaannya melimpah, tetapi ia akan selalu merasa kurang dan tidak ingin berbagi dengan yang lain Dalam hal meraih kesuksesan Taukah Anda bahwa kegagalan dan keberhasilan itu dipengaruhi oleh beberapa hal? Sebagai berikut Yang pertama, nilai hidup Nilai hidup yang dianut oleh seorang muslim harus dilandasi nilai-nilai Qur'ani Bagi seorang muslim, hidup merupakan waktu untuk berkarya semaksimal mungkin Nilai hidup merupakan sebuah konsep dasar yang akan mempengaruhi seberapa kerasnya ia bekerja dan berusaha Yang kedua, sikap hidup Sikap hidup merupakan refleksi dari nilai hidup yang dianutnya Bagi seorang muslim, nilai hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai Qur'ani Membentuk satu sikap hidup yang selalu optimal dalam melakukan setiap pekerjaan Ia tidak pernah membedakan jenis pekerjaan Tetapi ia bisa menetapkan prioritas Oleh karena itu, ia akan selalu menganggap setiap pekerjaannya adalah penting Dan dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan karya terbaik Ada sebuah kisah menarik tentang bagaimana sikap seseorang terhadap pekerjaan yang dipengaruhi oleh nilai hidupnya Diceritakan suatu ketika, Batman mendengar ada ancaman dari penjahat yang membahayakan nyawa ribuan orang Kemudian ia pun langsung berangkat dengan mobil hebatnya Huh, sial! Masa bocor lagi sih? Ujar Batman jengkel sambil menendang pintu mobilnya Meskipun kesal, ia masih cukup sadar untuk tidak melampiaskan kekesalannya pada kendaraan kesayangannya Dengan susah payah, ia pun mendorong mobilnya ke sebuah tambal ban yang kebetulan tidak jauh dari situ Bah gendeng, nambal ban sejak 1911 Begitu tulisan yang tertera di atas bengkel kecil yang didirikan di bawah pohon beringin besar Bannya bocor ya nak? Tanya seorang kakek tua yang tidak lain adalah mbah gendeng Tiba-tiba muncul dari balik pohon Iya mbah, jawab Batman lesu Sudah kedua kalinya nih, padahal baru sekitar 5 km lalu Bocor dan ditambal Hmm, mbah gendeng mengangguk-nganggukkan kepalanya dan mulai menyiapkan peralatannya Baik air untuk memeriksa ban yang bocor, donkrak, pompa angin, dan peralatan lainnya Silahkan duduk dan istirahat saja dulu di kursi kayu itu Biar mbah kerjakan dulu menambal bannya Terima kasih mbah, jawab Batman 45 menit telah berlalu Tetapi ban mobilnya belum juga selesai ditambal Batman pun mulai tidak sabar Maklum, dia sedang semangat-semangatnya menumpas kejahatan dan ingin segera sampai ke tempat kejadian Ditambah lagi, seekor kura-kura berseragam Bukan ekspres Yang tadi disalibnya kini sudah berjalan melewatinya Masa Batman kalah sama kura-kura Gumamnya dalam hati Akhirnya, ia pun bangkit dari tempat duduknya Dan ingin melihat bagaimana mbah gendeng menambal ban mobilnya Setelah melihat cara kerja mbah gendeng Batman pun berkata dengan sedikit kasar Pantesan saja lama Lawang kerjanya lambat begitu Apa gak bisa lebih cepat lagi mbah? Mendengar ucapan Batman yang kasar dan seolah tidak menghargai pekerjaan tukang tambal ban Simbah pun menoleh ke arah Batman Tatapan yang tajam membuat Batman secara tidak sadar mundur selangkah ke belakang Tanpa disangka, dengan tidak kalah kerasnya, bah gendeng justru balik bertanya Kamu pikir pekerjaan ini tidak penting? Sehingga harus dikerjakan terburu-buru dan tidak teliti Batman juga tidak mau kalah dan berargumentasi Memang begitu kan? Cuma nambal ban apa sulitnya? Jauh lebih penting pekerjaanku kesana kemari Buat nyelamatin dunia dari orang jahat Bah tau kan kalau saya ini Batman? Iya, terus mau apa? So what gitu loh? Mau Batman kek? Superman? Joko Tingkir? Atau Wirosa Bleng sekalipun? Tetap saja, jangan ngeremehin pekerjaan saya Demikian jawaban mbah gendeng tak kalah sengin Batman pun masih mau berdebat Tapi sebelum ia membuka mulutnya Mbah gendeng pun langsung melanjutkan kata-katanya dan tidak mau kalah cepat Dengarkan baik-baik anak muda Coba kamu pikir Seandainya kamu tadi dalam pekerjaan menyelamatkan ribuan orang dan ban mobilmu Kemudian bocor Apa bukan berarti yang saya kerjakan untuk membantumu menambal ban mobilmu ini Tidak sama pentingnya dengan pekerjaanmu? Dengan memberikan ban bocormu dengan baik dan teliti Secara tidak langsung saya sudah membantu Kamu menyelamatkan ribuan orang itu Mbah gendeng pun melanjutkan Tidak usah khawatir Setiap ban bocor yang saya perbaiki Pasti memuaskan Membawa pengemudinya tiba dengan selamat sampai di tujuan Coba kamu bayangkan Apabila saya melakukannya dengan asal-asalan Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bukan? Coba kamu lihat ban dalammu ini Mbah gendeng menyondorkan dua buah ban dalam yang sedang ia kerjakan Perhatikan ini bekas tambalan yang dilakukan oleh penambal ban sebelumnya Sangat kasar dan kurang kuat rekatannya Itu sebabnya tadi ban mobilmu bocor lagi Masih untung tidak terjadi apa-apa Dan ini yang ada di kanan Adalah tambalan ban hasil pekerjaan saya Bandingkan Batman pun tercengang Ia lantas memperhatikan ban dalamm di bagian yang ditunjukkan oleh Mbah gendeng Dan ternyata memang benar Pekerjaannya kurang baik Bahkan jauh dibandingkan hasil pekerjaan Mbah gendeng Padahal tadi ia cukup senang dan memberi tip lebih kepada penambal ban sebelumnya Karena dikerjakan dengan cepat Hanya butuh lima menit saja Batman lalu menunduk Memohon maaf kepada Mbah gendeng Dan beringsut kembali ke kursi kayu untuk menunggu Di satu sisi ia malu terhadap apa yang telah ia lakukan Tetapi di sisi lain Ia senang karena mendapat pelajaran baru tentang hidup dan juga tentang bisnis Aku pasti tidak akan kalah oleh Peter Parker Ujar Batman dalam hatinya sembari tersenyum Cerita komedi di atas menginspirasi dan menyadarkan kita Bahwa apa yang kita kerjakan harus dilakukan dengan penuh dedikasi Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin Mungkin inilah salah satu alasan kenapa kita belum menemukan hasil yang maksimal Karena kita belum melakukan pekerjaan kita dengan penuh dedikasi Perhatikan firman Allah berikut Dan diantara mereka ada orang yang berdoa Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan kesuksesan di dunia Dan kebaikan kesuksesan di akhirat Dan peliharalah kami dari siksa neraka Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan Dan Allah sangat cepat perhitungannya Dari surah Al-Baqarah Ayat 201 sampai 202 Cerita lain yang sangat menyadarkan saya bahwa Sikap hidup kita harus produktif dengan berkarya dan penuh dedikasi adalah Kebijakan pemerintang terkait program sertifikasi Dahulu orang-orang kurang berminat terhadap profesi guru Profesi ini hanya dilakukan oleh orang-orang terpilih yang ingin mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan generasi bangsa Pahlawan tanpa tanda jasa disebutnya Sosok Umar Bakri menjadi menggabarkan kehidupan para guru sesungguhnya Dengan sepeda ontelnya Gaji kecil hanya 100 ribu per bulan Maka tidak jarang banyak yang meninggalkan profesi ini Namun masih ada orang-orang yang tetap berkomitmen dan penuh dedikasi menjadi seorang guru Bahkan ada yang sampai 35 tahun hanya menjadi guru honorer Akan tetapi keajaiban datang Pemerintah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada para guru dengan program sertifikasi Bagi guru yang sudah mengabdi di atas 5 tahun Akan mendapat tunjangan yang lebih dari cukup Oleh karena itu saya berkata kepada teman-teman Sertifikasi itu adalah doa orang-orang yang konsisten karena pengabdiannya sebagai guru Oleh karena itu berkaryalah Karena tugas kita hanya berkarya Hasilnya serahkan semuanya kepada Allah Yang ketiga adalah tujuan hidup Setiap manusia mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda Akan tetapi tidak setiap manusia mampu memproyeksikan tujuan hidupnya Tujuan hidup yang jelas akan sangat berpengaruh terhadap usahanya Untuk mencapai kesuksesan Begitu banyak manusia yang terperangkap dalam kesibukan sehari-hari Dan merasa sudah optimal dalam berusaha Akan tetapi mereka justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal Mulai sekarang Tetapkanlah tujuan hidup Anda dengan jelas dan spesifik Kemudian tentukan juga peran terbaik sesuai tujuan Anda Setelah itu fokus Karena dengan begitu Anda akan menggunakan potensi yang dimiliki secara optimal Ibarat sinar matahari apabila tidak difokuskan Ia hanya akan mengeringkan baju yang ada di jemuran Akan tetapi jika cahaya matahari difokuskan pada benda tertentu Ia akan memberikan energi yang luar biasa Bahkan bisa menghancurkan baja sekalipun Namun demikian banyak manusia yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas Bahkan banyak juga manusia ragu dengan tujuan hidupnya Ini disebabkan ia tidak memiliki nilai, visi, dan misi hidup yang jelas Tujuan hidup bagi mereka seolah menjadi sesuatu yang utopis Dalam Islam sendiri tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Akan tetapi banyak orang yang menyempitkan definisi ibadah Seolah-olah ibadah hanya bisa dilakukan di masjid Mindset seperti inilah yang membuat kaum muslimin tertinggal dan sulit untuk berkembang Sebagai contoh Di daerah saya masih ada anggapan bahwa Mencari ilmu di lembaga formal yang tidak berlabel Islam Itu dianggap tidak berhubungan dengan urusan akhirat Dengan demikian para orang tua tidak memiliki motivasi yang kuat Untuk menyokolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi Ditambah lagi sang anak juga jelas akan memiliki motivasi yang rendah Dan terhambat untuk mengembangkan dirinya dalam meraih kesuksesan Pada dasarnya ibadah itu bermakna luas Semua aktivitas yang bertujuan mendatangkan kebaikan Itulah yang disebut dengan ibadah Dengan catatan Motivasi ibadah adalah untuk mencari keridoan Allah Membangun paradigma umat bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah Jelas akan memiliki dampak yang luar biasa Anda bisa bayangkan jika motivasi untuk mencari kesuksesan didasari motivasi oleh Allah Contoh Anda akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa ketika tujuan hidup hanya karena Allah Motivasi belajar karena Allah secara otomatis akan melahirkan spirit yang luar biasa Karena aktivitas Anda mencari ilmu akan dicatat sebagai jihad di jalan Allah Disiplin belajar akan sangat baik karena Anda yakin bahwa Allah senantiasa memperhatikan setiap aktivitas Anda Motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga akan semakin besar Karena Anda percaya bahwa orang-orang beriman harus memakmurkan bumi Dan salah satunya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan Dan Anda pun akan menjadi manusia yang sangat cerdas karena memiliki maha guru Al-alim yang selalu mengajarkan dan mencurahkan ilmunya Betapa dahsyatnya ketika Anda menjadikan tujuan hidup hanya untuk beribadah semata Contoh lain Sebagai seorang suami Anda mempunyai tugas memberikan nafkah Baik secara lahir maupun secara batin Jika tidak didasarkan pada motivasi karena Allah Maka Anda akan terbebani dengan rutinitas mencari nafkah Berbeda ketika Anda mencari nafkah Dilandasi ibadah karena Allah Anda akan semangat untuk mencari nafkah Karena meyakini itu adalah jihad Anda sebagai seorang suami Anda tidak akan putus asa mencari nafkah Karena yakin bahwa sang maha kaya Al-goniyu Pasti membantu Anda dalam mencari nafkah Dari paparan di atas Dapat ditekaskan bahwa nilai hidup Sikap hidup Dan tujuan hidup Sangat berpengaruh dalam meraih kesuksesan Kemudian berpikir positif Husnuzon Atau positive thinking Apa yang akan Anda pikirkan Jika sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Kemudian ada saudara Anda yang datang Untuk menjenguk dan membawa jeruk Tapi jeruk yang ia bawa rasanya asam Atau bahkan sedikit busuk Apakah Anda akan berpikir bahwa orang tersebut menghina Atau berpikir ingin meracuni Anda Atau sebaliknya Anda akan berpikir bahwa Itu adalah pemberian terbaik Karena Anda menghargai pengorbanannya Untuk menjenguk Anda Dan usahanya membawakan jeruk untuk Anda Cerita di atas setidaknya Memberikan penyadaran kepada kita Bahwa kita harus tetap berpikir positif Sekalipun apa yang kita dapatkan Belum sesuai dengan apa yang kita harapkan Ingatlah firman Allah Boleh jadi Kamu membenci sesuatu Padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi pula Kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui Sedang kamu tidak mengetahui Al-Baqarah Ayat 216 Jika Anda menginginkan kesuksesan Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Memperbaiki cara berpikir Anda Berpikirlah positif tentang diri Anda Lingkungan Dan tentang kesuksesan itu sendiri Karena kesuksesan Hanya berpihak kepada orang yang berpikir positif Dalam teori Law of Attraction Disebutkan bahwa Jika kita berpikir positif tentang sesuatu Energi positiflah yang akan menghampiri kita Sebaliknya Jika Anda berpikir negatif tentang sesuatu Maka energi negatiflah yang akan menghampiri Anda Kemudian kita harus menjadi manusia yang Sabar Aktif Progresif Dan produktif Catatan sejarah menunjukkan negara kita Dijajah lebih dari 3,5 abad Jelas Dengan lamanya dijajah ini Akan berdampak pada mentalitas bangsa Saya melihat banyak sekali definisi yang kurang tepat Yang justru membuat mentalitas bangsa menjadi lemah Termasuk ketika mendefinisikan Dan makna sabar Apa yang Anda bayangkan Ketika diminta menjelaskan makna sabar Saya yakin Anda berpikir bahwa sabar adalah menerima kondisi secara pasrah Contoh paling sederhana Ketika dipukul Anda pun terdiam dan mengatakan Sabar Orang yang sabar disayang Tuhan Atau sabar saja Nanti juga Tuhan yang akan membalas Apakah itu yang disebut sabar? Perhatikan konsep Allah subhanahu wa ta'ala Tentang sabar berikut ini Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama Mereka sejumlah besar dari pengikutnya Yang bertakwa Mereka tidak menjadi lemah Karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Dan tidak lesu Dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar Dari surah Ali Imran Ayat 146 Ayat ini menjelaskan bahwa Karakteristik orang sabar sebagai berikut Satu, tidak lemah atau wahan Menghadapi ujian dalam hidupnya Yang kedua Tidak lelah Doif Untuk meraih keberhasilan hidupnya Yang ketiga adalah Tidak menyerah Sakan Untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya Yakni kesuksesan Jika Anda perhatikan Cara mendefinisikan sabar saja Kita sudah mendapatkan motivasi yang kuat Bahwa kesabaran mengharuskan kita untuk tidak lemah Sehingga kita tidak bisa diam Dalam menghadapi apa yang telah ditakdirkan kepada kita Kesabaran juga bisa membuat kita semangat Dan tidak menyerah pada nasib Itulah yang membuat kesabaran Merupakan sikap yang dicintai oleh Allah Sehingga Allah dengan bangga memberikan kesuksesan kepada kita Bahkan Allah menegaskan bahwa Kitalah yang harus mengubah takdir kita Tentunya dengan izinnya Mari kita lihat ayat berikut ini Sesungguhnya Allah sekali-kali Tidak akan mengubah sesuatu nikmat Yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum Hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri Dan sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Dari surah Al-Anfal Ayat 53 Cara lain agar kita mendapatkan kesuksesan Adalah mencari jalan Atau sarana untuk mendapatkan sukses tersebut Carilah sarana yang banyak Sehingga kita bisa memilih wasilah terbaik dalam meraih kesuksesan Wasilah yang kita buat harus berupa langkah teknis Dan menjadi faktor pendukung Kemudian kita harus bersikap profesional Ketika Anda menginginkan kesuksesan Anda harus bersikap profesional Profesional dalam arti bahwa kita harus bekerja sesuai dengan potensi Skill yang kita miliki dan memiliki sifat yang amanah Jika Anda sebagai karyawan Jadilah karyawan yang profesional Yang bisa membangun dan mengembangkan perusahaan Jika Anda sebagai seorang guru Jadilah guru profesional yang bisa mendidik Jika Anda seorang pemimpin Jadilah pemimpin masa depan yang jujur dan adil Bahkan ketika Anda jadi petani pun Maka jadilah petani yang profesional Yang bisa menghasilkan tanaman yang berlimpah Bekerjalah secara profesional Sebab dengan cara itu kesuksesan akan menghampiri Anda Perhatikan ayat berikut ini Katakanlah Hai kaumku Berbuatlah sekemampuanmu Sesungguhnya aku pun berbuat pula Kelak kamu akan mengetahui Siapakah diantara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini Sesungguhnya Orang-orang yang zolim itu Tidak akan mendapatkan keberuntungan Dari surah Al-Annam Ayat 135 Kegagalan seseorang Banyak disebabkan karena ia tidak bersikap profesional Filsofi Anda harus seperti sumur Kecil tapi dalam Bahkan lebih hebat lagi Filsofi laut Luas tapi dalam Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan Apabila urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancurannya Dari hadis riwayat Ahmad Kemudian kita harus menjadi seseorang yang pantang menyerah Kesuksesan tidak pernah berpihak pada orang-orang biasa Ia hanya berpihak kepada manusia luar biasa yang terus berjuang sampai titik darah penghabisan Kita akan belajar tentang sikap pantang menyerah dari salah seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid dalam perang Uhud Ia adalah Mus'ab bin Umair R.A Ketika perang Uhud Ia diberi tugas membawa bendera panji kaum muslimin Tatkala barisan kaum muslimin porak-poranda Karena terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW syahid di medan jihad Mus'ab bin Umair tetap gigih berperang Dalam kondisi demikian Ia tetap berusaha mengobarkan semangat para kaum muslimin Sambil mengatakan Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul Yang sebelumnya telah didahuli oleh para rasul Kontak saja Sikapnya yang demikian membuat salah satu tentara berkuda Dari pihak musuh yang bernama Ibnu Komiyah Menyerangnya dan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus Dan panji bendera pun terjatuh Mus'ab sadar bahwa bendera merupakan simbol harga diri Dan kemenangan dalam suatu pertempuran Lalu diambilnya bendera tersebut dengan tangan kirinya Ia pun mengibarkan bendera tersebut sambil mengatakan Allahu Akbar Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul Yang sebelumnya telah didahuli oleh para rasul Namun musuh kembali menebas tangan kiri Mus'ab Hingga terputus Tapi Mus'ab bin Umair tidak menyerah Ia kemudian mengambil kembali panji Islam Dengan kedua pangkal tangannya Yang tersisa dan mendekatnya Kemudian pasukan kaum kafir itu pun menghujamkan tombak Ke dada mujahid yang perkasa tersebut Hingga ia syahid di medan jihad Ia gugur sebagai seorang bintang Dan mahkota para syuhada Sikapnya yang pantang menyerah dalam mempertahankan panji Islam Dan mengembarkan semangat pasukan kaum muslimin Setidaknya bisa menjadi inspirasi Bahwa sikap pantang menyerah Merupakan salah satu syarat Untuk meraih kesuksesan Maka wajar Jika Allah selalu memberikan ujian Untuk mengetahui Siapa yang tetap bersabar Dan pantang menyerah Untuk meraih Apa yang ia cita-citakan dalam hidupnya Perhatikan konsep Allah berikut ini Apakah kamu mengira Bahwa kamu akan masuk surga Padahal Belum datang kepadamu Cobaan Sebagai mana Halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh Malapetaka dan kesengsaraan Serta digoncangkan Dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Kapan kah datangnya pertolongan Allah Ingatlah Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat Dari surah Al-Baqarah Ayat 214 Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja Mengatakan Kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji lagi Dan sesungguhnya Kami telah menguji Orang-orang yang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah mengetahui Orang-orang Yang benar Dan sesungguhnya Dia mengetahui Orang-orang yang dusta Ataukah Orang-orang yang mengerjakan Kejahatan itu Mengira bahwa mereka Akan luput Dari azab kami Amatlah buruk Apa yang mereka Tetapkan itu Dari surah Al-Ankabut Ayat 2-4 Ketika membaca Ayat di atas Seolah-olah Allah mengatakan Kepada kita Apakah kamu mengira Kamu akan mendapatkan Kesuksesan Dengan begitu mudah Dan tanpa Diuji terlebih dahulu Apakah kamu akan Menyerah Atau tetap Fight Mengejar mimpimu Dengan begitu Akan terlihat Siapa saja yang layak Untuk mendapatkan Apa yang kamu impikan So Jika anda Menginginkan Kesuksesan Teruslah Fight Dan jangan Pernah menyerah Bisa dibayangkan Jika Thomas Alva Edison Menyerah Pada percobaan Yang ke 999 Kali Mungkin Sampai detik ini Dunia masih Dilanda ke 8 Di malam hari Atau Anda bisa Bayangkan Jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyerah Ketika ia Diminta oleh Abu Talib Untuk menghentikan Dakwahnya Karena mendapat Ancaman dari Kaum kafir Pasti Islam tidak akan Tersebar Sampai ke Penjuru dunia Termasuk Negeri ini Dan kita Tidak bisa merasakan Nikmatnya Iman Dan Islam Kemudian Untuk meraih Sukses itu Kita juga harus Bertazkiah Atau Membersihkan Diri Dalam Salah satu Ekspansinya Pasukan yang Dipimpin oleh Umar bin Khotob Pernah mengalami Kegagalan Kemudian Umar bin Khotob Mengevaluasi Kemudian Umar bin Khotob Mengevaluasi Dan mencari Penyebab Kegagalannya Akhirnya Umar bin Khotob Menemukan bahwa Salah satu Faktor Kegagalannya Adalah Kemaksiatan Yang dilakukan Oleh pasukannya Oleh karena itu Umar Kemudian Mengajak Pasukannya Untuk Membersihkan Diri Atau Bertazkiah Dari Kemaksiatan Pada Kasus lain Diceritakan Bahwa Abu Bakar Mempunyai Seorang Hamba Yang menyerahkan Sebagian Pendapatan Hariannya Pada suatu hari Hambanya itu Membawa Makanan Lalu Dimakan Sedikit Oleh Abu Bakar Hamba Itu berkata Kamu selalu Bertanya Tentang sumber Makanan Yang aku Bawa Tetapi Kenapa hari ini Kamu tidak Bertanya Abu Bakar Menimpali Aku terlalu Lapar Sehingga Aku lupa Bertanya Terangkan Kepadaku Dari mana Kamu Mendapatkan Makanan Ini Hamba Tersebut Menjawab Sebelum Aku Memeluk Islam Aku Menjadi Tukang Ramal Orang Orang Yang Aku Ramal Nasibnya Kadang Kadang Tidak Membayar Kepadaku Tapi Mereka Berjanji Akan Membayarnya Apabila Sudah Memperoleh Uang Aku Telah Berjumpa Dengan Mereka Tadi Mereka Yang Memberikan Aku Makanan Ini Mendengar Kata Kata Hamba Sahayanya Abu Bakar Memekik Ah Hampir Saja Kau Bunuh Aku Kemudian Dia Mencoba Mengeluarkan Makanan Yang Telah Ditelannya Ada Orang Yang Menyarankan Supaya Mengisi Perutnya Dengan Air Dan Kemudian Memuntahkan Makanan Yang Telah Ditelannya Saran Ini Diterima Dan Dilaksanakan Sehingga Makanan Itu Pun Dapat Dimuntahkan Keluar Orang Yang Mengamati Berkata Semoga Allah Memberikan Rahmat Atasmu Kamu Telah Bersusah Payah Karena Makanan Yang Sedikit Kepada Orang Itu Abu Bakar Menjawab Aku Sudah Pasti Memaksanya Keluar Walaupun Dengan Berbuat Demikian Aku Mungkin Kehilangan Nyawaku Sendiri Aku Mendengar Nabi Berkata Badan Yang Tumbuh Subur Dengan Makanan Yang Haram Akan Merasakan Api Neraka Oleh Karena Itu Aku Memaksa Makanan Itu Keluar Takut Kalau Nanti Menyuburkan Badanku Abu Bakar Sangat Teliti Terhadap Halal Dan Haramnya Makanan Yang Dimakannya Abu Bakar Berpesan Kepada Hambanya Jangan Mendapatkan Harta Melalui Jalan Yang Haram Jangan Menggunakan Harta Yang Haram Bagi Tidiri 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 Apalagi Untuk Orang Lain Kelak Dia Umul Akhir Kamu Akan Ditanya Dari Mana Kamu Memperoleh Hartamu Dan Kemana Kamu Belanjakan Secara Sederhana Proses Tazkiyah Akan Melepaskan Diri Kita Dari Belenggu Negatif Proses Tazkiyah Membuat Anda Lebih Jelas Mendengar Suara Hati God Spot Anda Yang Pada Akhirnya Akan Mengantarkan Pada Satu Keputusan Paling Tepat Dalam Hidup Anda Proses Tazkiyah Juga Akan Memberikan Sikap Optimis Yang Luar Biasa Karena Ia Hanya Menggantungkan Segala Harapannya Kepada Allah